hai hai assalamualaikum guys jumpa kembali di channel saya ya guys channel Nurcayu teknisi Hai disini saya akan review yaitu sebuah lampu ya lampu panjang ya lampu panjang atau TL ya ini ini panjangnya sekitar 120 cm ini dalamnya itu lampu LED ya guys lampu LED disini keterangannya guys ya saya akan review yaitu sebuah lampu TL jadi lampu ini guys kan 16W tapi daya terangnya itu kayak lampu 36W gitu loh guys ya oke kita langsung review guys biar kalian tahu dalamnya isinya berapa bentuknya kayak apa guys Alhamdulillah saya menggunakan ini sudah berapa tahun masih masih menggunakan lampu ini karena satu ya usianya lumayan awet ya guys usianya lumayan awet yang kedua itu ya tanpa menggunakan trakok ya langsung dengan menggunakan alat ini aja guys jadi ini pitingan ya pitingan staker arah langsung listrik PLN ya terus ini yang dari lampu langsung colokin udah langsung nyala guys terus yang kedua yang ketiga lampu jenis ini guys hemat energi gitu loh enggak boros arus apa tegangan gitu loh enggak boros tagihan listrik gitu oke terangnya tak jamin ya terang guys saya menggunakan ini untuk rumahan toko bahkan di PT PT atau di perkantoran itu sekarang menggunakan pakai ini guys oke sekarang kita review dan kita buka kardusnya ya guys kita akan buka langsung guys bentuknya kayak gimana ini merk pilih guys 8 tertulis 8p ya t8 ya ini saya balik ya guys ini merk pilih guys LED ya ini LED dalamnya T8 LED color warna berarti warna putih ya kan ini ini 10 isinya Oke kita langsung review dan kita buka langsung ya guys buka langsung dicoba ya biar kalian tahu bentuknya dan cara menggunakannya gimana guys Alhamdulillah saya menggunakan ini udah lama banget guys bahkan awet banget ya saya menggunakan ini bahkan awet banget guys Oke kita saya akan buka ya guys ya saya akan buka dulu saya akan buka dulu ya guys ini masih segel ya guys masih segel dari kanannya ya ini masih segel jadi agak susah Oke ini guys ini di daunnya kayak gini guys ya ini isinya 10 biji guys yang satu baris ini yang satu baris ini isinya lima 1 2 3 ya ini tak hitung 1 2 3 4 5 jumlahnya 10 guys yang dibawahnya ada lagi guys ini ya ini keunggulan dari lampu ini guys ya satu wattnya lebih rendah ya kan wattnya lebih rendah wattnya itu lebih rendah daya terangnya itu sama setara dengan lampu yang 40 watt ya atau yang 36 watt gitu loh guys yang ketiga kita enggak usah menggunakan trafo guys kita hanya menggunakan langsung colokan aja gitu yang penting ada untuk check ininya ya guys bawaan dari alat ini kan ada ini dan langsung arus ini guys Oke kita buka satu ya guys kita box kita akan buka satu ya unboxing langsung ya review langsung ini angkuk ini ini guys saya akan review yaitu lampu TL nya langsung ya guys kita buka ya kita buka ya guys kita buka ya guys ini di dalamnya dapet ini guys ya dapet ini guys dalamnya dapet starter ya ini dalamnya dapet starter satu kita buka ya guys ini buka ya oke ini jenis lampunya guys kayak gini ya ini jenis lampunya nah perhatikan panjangnya 120 cm guys ya panjangnya 120 cm ya oke ini yang sebelah sini ya itu tidak usah dikasih ya nggak usah dikasih atau dikasih ya ini guys bentuk lampunya kayak gini guys ya panjangnya 120 cm di sini guys ya nah di sini tertulis guys tertulis eh untuk tegangan input itu ada di bagian sini guys ya tegangan inputnya itu ada di bagian sini guys tuh kelihatan nggak ya nih tegangan input itu ada di bagian yang ada stiker ini ya guys gitu loh ya satu contoh kalau anda pakai lampu-lampu kayak gini yang dulu ya kalau yang dulu kan belum pakai led pakainya filament ya otomatis arusnya itu dari sini sama ujung sini guys sama ujung sini ya ujung sini satu yang satunya arah stiker ya ujung ini arus ujung ini stiker sini juga stiker ujung satunya stiker ujung satunya arus kalau ini tidak yang ada arusnya guys yang ini ini tertulis input ya input ya dari netral sampai api itu dari sini semua satu contoh ini netral ini api atau ini netral nggak masalah nggak apa-apa oke kita akan praktek dan kita akan coba langsung reviewnya ya guys ini saya akan berikan contohnya alhamdulillah saya menggunakan alat alhamdulillah saya dengan menggunakan lampu TL ini guys ya satu umurnya itu lebih awet gitu loh umurnya lebih awet ya guys yang kedua wattnya itu nggak terlalu gede gitu loh istilahnya kalau yang pakai trafo kan ukuran segini ini 40 Watt yang pakai trafo ya yang dulu yang pakai filament ya itu 40 Watt ini cuma 16 Watt guys pakai LED ya oke saya akan review langsung guys saya tidak menggunakan ini dua ya saya menggunakan ini ini cuma satu doang ya ini kedudukan buat ares ya kedudukan buat ares ya saya menggunakan yang ada arusnya yang ada input arus api dan netral ya netral dan api ya oke dibalik juga nggak masalah oke guys kita lihat dan kita perhatikan ya guys pemasangannya itu bebas yang penting kalau ada tertulis input ya input berarti masuk ya arus masuk itu dari sini ada stikernya guys ya yang ada stikernya berarti yang ada arus inputnya ya ini guys oke saya akan review langsung oke ini sudah terkunci dan kita akan coba nyalakan langsung guys ya terang atau tidak kalau tidak saya menggunakan di PT di rumahan di ruko-ruko saya menggunakan pakai ini guys kalau itu ya sampai sekarang ya awet ya awet ya yang penting arus tegangan listriknya itu stabil gitu loh ya ini perhatikan baik-baik ya guys ini sudah saya kasih ya ini arus ya hitam dan hitam hitam dan merah ini ya perhatikan ini sudah ada arusnya guys nah ini sudah ada arusnya guys ya saya akan coba untuk memasukkan ke arus tegangan listriknya ya oke perhatikan guys nah itu guys ya ini sudah saya colok ini ini terang gak guys menurut kalian ya ini bahannya dari kaca ini bahannya dari kaca ya dari kaca di dalamnya itu pakai LED ya pakai LED ya pakai LED ya perhatikan lagi ya guys ini saya colokin lagi posisi nyala lagi ya oke ini guys lampunya ya semoga videonya bermanfaat buat kalian cara memilih lampu yang berkualitas cara memilih lampu yang gak ribet yang hemat energi gak boros tagian listrik ya ini guys semoga videonya bermanfaat buat kalian guys jangan lupa untuk subscribe komen dan like ya guys dan jangan lupa juga bunyikan tombol loncengnya guys untuk mendapatkan video konten dari saya lagi yang terbaru biar saya juga tetap semangat membuat videonya guys ya sekian dulu dan terima kasih semoga videonya bermanfaat buat kalian dan buat orang lain guys wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih makasih ya inilah guys lampu yang PL 16W saya pasang di LAN satu dan LAN dua yang lainnya lainnya guys semoga videonya bermanfaat buat kalian guys maaf langsung sama semoga videonya bermanfaat buat kalian guys ini saya menggunakan lampu TL ya 18 watt sampai sekarang masih terang guys tidak ada item-itemnya masih terang guys saya perhatikan lampunya dari lan 1 lan 2 dan yang lainnya guys semoga videonya bermanfaat buat kalian untuk memilih lampu yang hemat energi biar tagihan listriknya juga hemat gitu loh guys ya jangka panjangnya buat jangka panjang juga guys sekian dulu dan terima kasih semoga videonya bermanfaat guys selamat menikmati sebabnya